kak ikon imunnya? kak ikon imunnya? kemarin tuh ada ikonnya itu di depan emang tayyib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdalillah nahmaduhu wanasta'inuhu wanastaghfiruhu wa na'udhu lillahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yutlil falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah hu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd khaifahalukun khaifahalukuni akhwati khair insyaallah kullu nabi khair alhamdulillah alhamdulillahi rabbil a'lamin alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu s-salihat anna na'usatayin dirahmati oleh Allah alhamdulillah pagi hari ini kita semua dapat bertemu lagi di video rekaman ini ya ya untuk anna na'usatayin yang mendengarkan kita bertemu lagi hari ini di abroh youtube ya melalui youtube semoga anna na'usatayin masih semangat dalam menuntut ilmu masih terus mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang ada toyip anna na'usatayin kemarin kita udah bahas kita masuk ya kita masuk ke adab ke bab sebelas yaitu adab-adab penuntut ilmu terhadap waktu nah kita juga udah bahas kalau seorang penuntut ilmu itu harus menggunakan waktunya menggunakan waktu yang telah Allah berikan setiap harinya itu dengan hal-hal yang bermanfaat ya lebih tepatnya kita ini harus mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang Allah perintahkan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita kenapa Rasulullah s.a.w. bersabda itu sudah sudah suruh garis bawahi kemarin kan ni'matani magbunun fihima kathirun minannas dua nikmat yang manusia itu sering lalai atau tertipu dengannya apa aja dua nikmatnya al-sehatu wal-faraw yang pertama nikmat sehat yang kedua itu nikmat waktu luang ya itu jangan lupa digaris bawahi nah kenapa manusia itu dikatakan sering lalai atau sering tertipu dengannya karena di saat kita sehat nah lah kadang kita kurang menjaga kesehatan kita contohnya gitu ya lalai dalam menjaga kesehatan kita sehingga nah juga seperti itu di saat kita luang kita malah mengisinya dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat seperti itu ya makanya seperti yang udah kita bahas kemarin jagalah sehatmu sebelum sakitmu dan jagalah dan pergunakanlah waktu luangmu sebelum datang kesibukan juga kan dikatakan bahwa seorang penuntur ilmu itu harus memanfaatkan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya nah jika saat dia punya waktu luang terus dia mau melakukan sebuah kebaikan maka jangan ditunda tunda kenapa karena kita gak tau kan kapan nikmat tersebut dicabut dari kita seperti itu ya dan Rasulullah s.a.w. direwaitkan dari Ibnu Umar r.a bahwasannya Rasulullah memegang pundak Ibnu Umar lalu dia berkata kun fit dunia jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang musafir kalau kalian ada di sore hari jangan nunggu pagi hari kalau kalian di pagi hari maka jangan tunggu sore hari jadi min sihat kalima radik pergunakanlah sehatmu sebelum sakitmu pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum hatimu itu ya pentingnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dari hadis tersebut kita tahu jangan tunggu kalau kita nih, ada di sore hari maka jangan tunggu pagi hari kenapa? karena kita kan tidak tahu nih, kapan kita meninggal kapan kita wafat, kan kita tidak tahu kan, jadi kalau misalnya kita punya waktu di sore hari lakukan isi dengan hal-hal yang bermanfaat, menuntut ilmu contohnya, atau berbuat baik dengan orang lain ya, amalan-amalan yang Allah perintahkan seperti itu ya, karena apa katanya, kita tidak boleh menunggu pagi hari karena kita tidak tahu kan karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan maut menjemput kita seperti itu, bisa saja setelah kita melakukan kebaikan tersebut, lalu malaikat maut mencabutnya oleh kita kan kita tidak tahu tuh nah, makanya itulah seorang penuntut ilmu itu, terlebih-lebih nih seorang penuntut ilmu, maka dia itu sudah sepatutnya tidak menyisi waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak yang tidak bermanfaat ya, atau tidak memiliki manfaat sama sekali, seperti itu ya lalu lalu pentingnya waktu dalam menuntut ilmu Rasulullah kita masuk ya itu tadi sekilas tentang pelajaran kita yang sudah minggu lalu itu saya ulang sedikit ya kita masuk ke pembelajaran sekarang kita masuk ke bab oke ke bab selanjutnya yaitu pentingnya waktu dalam menuntut ilmu Rasulullah s.a.w. bersabda min husnil islamil mar'i di antara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya di antara tanda kebaikan islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya tolong di garis bawahi ya di garis bawahi ini kita sebagai seorang penuntut ilmu harus berwaspada harus berwaspada ya dari menyianyakan waktu untuk sesuatu yang membahayakan atau hal-hal yang tidak bermanfaat jadi intinya kita harus mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dengan kebaikan dengan dengan amalan-amalan yang telah Allah perintahkan kenapa? karena hari-hari itu kayak kehidupan kita ini kalau satu hari berlalu hilang gitu karena tidak akan kembali waktu yang sudah berlalu faham gak maksudnya kalau kita mengisi waktu-waktu kita yang telah Allah berikan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat itu nah sudah berlalu aja gitu tidak akan pernah bisa terulang contoh ini kalian dari kecil sekarang sudah besar sudah kelas 7 bisa gak ngulang waktunya dari bayi lagi gak bisa gitu kan bahkan sedetik dari waktu kalian itu gak akan pernah bisa kalian ulang lagi oleh karena itu dikatakan maka bersungguh-sungguhlah dalam mengatur waktu dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat bisa aja ini satu menit kalian melakukan amalan contohnya kalian melakukan amalan yang tidak bermanfaat ada yang tahu gak satu menit setelahnya itu kalian masih hidup atau gak gak kan nah itu dia pentingnya kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat karena setiap manusia itu akan menemui ajalnya dan dia pun gak tahu kan kapan oleh karena itu maka isilah sesuatu yang telah Allah berikan yaitu nikmat waktu luang itu dengan hal-hal yang bermanfaat jangan cuman scroll scroll social media contohnya seperti itu melihat video-video yang atau melihat vlogger youtube-youtube gitu kan sementara pelajarannya juga ada di youtube tapi tidak pernah dilihat contoh nah diantara bentuk memanfaatkan waktu ada di buku ya diantara bentuk memanfaatkan waktu juga adalah meninggalkan berlebih-lebihan dalam tidur nah semua itu tidak ada porsinya ya kan belajar ada porsinya tidur ada porsinya karena Allah itu menjadikan malam memang tempat kita istirahat ya kan tidurlah sesuai dengan kebutuhan nah bukan kita tidak boleh tidur boleh boleh Allah itu jadikan malam itu untuk kita istirahat tapi kalau sudah tidur seperlunya sesuai kebutuhan setelah itu bangun kita itu tujuan kita tidur itu untuk apa kita tidur kita istirahat tujuannya adalah ketika kita bangun itu supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam beribadah sama Allah bisa lebih semangat lagi menuntut ilmu ya fasenya itu tidur bangun bukan tidur rebahan nah itu beda ya kalau baru bangun tidur langsung rebahan lagi nah itu tuh nah ya jadi tidur tujuannya untuk bangun dan untuk agar diri kita ini agar fisik kita ini siap untuk beribadah lebih giat lagi sama Allah lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu ya nah lihat kalau kebanyakan tidur itu juga sangat tidak baik ya dan itu ciri dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik disini imam ibnu jama'ah mengatakan hendaknya menyedikitkan tidur selama tidak mendatangkan kemudorotan pada badan dan otaknya maksudnya kan mungkin beberapa dari kita atau orang di luar sana memang mungkin dicabut nikmat sehatnya lagi dicabut nikmat sehatnya sama Allah jadi dia membutuhkan waktu lebih banyak atau diharuskan lebih banyak tidur ya itu beda ya sama orang yang lagi sehat walafiat lalu dia tidur sepanjang waktu nah itu beda lalu janganlah menambah waktu tidurnya melebihi 8 jam yaitu sepertiga waktunya dari 24 jam jika keadaannya memungkinkan untuk tidur kurang dari waktu tersebut maka lakukanlah nah jangan banyak-banyak tidur tidur secukupnya aja lalu diantaranya juga adalah meninggalkan berlebih-lebihan dalam makan minum ya meninggalkan berlebih-lebihan dalam makan dan minum karena biasanya kebanyakan orang kalau habis makan banyak kenyang banget perutnya itu pasti langsung ngantuk sebagian orang ya sebagian orang nah disini dikatakan ya begitu pula meninggalkan perhatian dalam mencari makanan yang berlebihan terus dia menghabiskannya dalam satu waktu seperti itu nah jadi kita itu tengah-tengahnya aja tidur seperlunya makan seperlunya minum seperlunya terus itu dalam hal-hal duniawi ya tapi kalau misalnya dalam hal beribadah dalam hal menuntut ilmu maka kita harus haus akan semua itu maksudnya jangan pernah merasa puas kalau misalnya kita udah sholat subuh udah subuh aja gitu gak mau sholat zuhur asar maghrib isya gitu karena merasa sudah puas nah gak boleh kayak gitu ya lalu juga diantara selain cara memanfaatkan waktu itu dengan tidak banyak tidur nah disini dikatakan yaitu menjauhi banyak gurau dan tawa bercanda ya menjauhi banyak bercanda karena biasanya kalau misalnya orang udah ngumpul gitu kan ya kita berlindung dari Allah dari sikap seperti itu kalau udah ngumpul terus banyak ngomong banyak bercanda nah kita semua jadi lalaikan satu majelis itu bisa jadi lalai cuma karena gurauan gurauan atau candaan yang sebenarnya sebenarnya tidak penting seperti itu tapi kita manusia memang sering lalai darinya nah maka dari itu kalau kita mau buat majelis maka hendaklah mengadakan majelis atau perkumpulan yang dia itu mengarah ke atau mengarah mengarahkan kita untuk lebih dekat sama Allah contohnya apa majelis ngafal Quran terus menghadiri kajian ilmiah dan majelis-majelis ilmu seperti itu ya paham jadi walaupun kita bertemu dengan teman-teman kita berkumpul membuat majelis nah kita tidak melalaikan waktu kita tetap menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat kewajiban kalian wahai penuntut ilmu nih orang-orang yang menuntut ilmu seorang penuntut ilmu hendaklah memelihara waktunya jangan dihabiskan kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat kenapa karena itu adalah modal kita kan kita di dunia ini mempersiapkan bekal kan dunia ini tidak ada apa-apanya misalnya kita hidup di dunia ini cuma 60 tahun udah nanti setelah dari kehidupan dunia ada lagi contohnya padang mahsyar itu lebih dari ratusan tahun melebihi umur kita kan iya maka dari itu manfaatkan waktu yang telah Allah berikan Allah udah kasih kita waktu luang jangan sampai kita lalai gunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat contoh tadi apa Tuala Bula Ilm Ngafal Quran Antuna tahu dan yang lainnya bersungguh-sungguhlah menjaganya sebagaimana kesungguhanmu dalam menuntut ilmu Fahimton nah disini begadang antara manfaat dan mudoratnya diantara manfaat dan mudorat dari bergadang tahu bergadang tahu lah ya kayaknya bahasa indonesiannya begadang begadang dah tahu lah Antuna itu begadang 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 diantara bentuk menyianyikan waktu yang sering dilakukan oleh penuntut ilmu adalah begadang nah kepada siapa bergadang ini diperbolehkan seperti itu atau nah kita lihat aja Rasulullah s.a.w. bersabda la samara tidak ada bergadang illa limusallin au musafirin kecuali bagi seseorang yang melakukan sholat atau melakukan safar berarti selebih dari itu adalah hal-hal yang buang-buang waktu buang-buang waktu tidur sebenarnya itu membuang-buang waktu tidur tapi kebanyakan kita nih ya kebanyakan kita mungkin terlalu fun atau terlalu seru melihat kotak ajaib itu atau handphone ya smartphone sehingga setiap hari bergadang cuma lihatin itu tapi Rasulullah s.a.w. bersabda tidak ada bergadang kecuali untuk orang-orang yang sholat malam atau orang-orang yang sedang melakukan safar nah masalah bergadang ini merupakan hal yang benar-benar penting untuk dibahas ya kenapa bergadang ini termasuk hal penting untuk dibahas yang pertama karena bergadang itu dilakukan banyak orang udah ya mungkin sebagian dari kita kadang-kadang ya masih bergadang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya seperti itu ya yang kedua bergadang itu dapat menimbulkan dosa apabila dilakukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi pelakunya contohnya nonton film musik denger musik permainan haram atau ibadah yang bid'ah paham kalau kita nih udah bergadang terus sambil nonton film atau dengerin musik atau main permainan yang haram melakukan ibadah yang bid'ah tidak ada tuntunannya dari Rasulullah maka bergadang tersebut maka bergadang tersebut dapat menimbulkan dosa yang ketiga banyak hal-hal yang lenyap dan terluput karena bergadang seperti mengabaikan kewajiban atau menunda dan mengakhirkannya nah contoh kini kalau misalnya kita bergadang malam contoh kita bergadang sampai jam tiga pagi lalu itu lalu saat itu kita tidur setelah itu kita tidur nah itu bergadang itu bisa menyebabkan kita contohnya sholat subuhnya jadi gak sholat subuh pertama sholat subuhnya jadi telat atau bahkan tidak sholat subuh paham lalu karena kita bergadang kan jadi kurang tidur nah iya kan bisa jadi kurang tidurnya kita itu jadi membuat kita malas sehingga kita mengabaikan kewajiban kita atau menundanya atau bahkan mengakhirkannya contoh kalau kita kurang tidur seperti yang sudah bilang tadi sholat subuh bisa jadi kita meninggalkan sholat subuh itu karena karena ngantuk ya disebabkan bergadang atau kita kerjakan tapi kita tunda ya atau kita kerjakan dan kita akhirkan di akhir waktu banget gitu hohimton nah jadi karena itulah bergadang ini menyebabkan banyak hal yang lenyap dan terluput ya seperti tadi contohnya nah nomor 4 ini juga bisa masuk ke yang nomor 3 berat melakukan sholat utir karena lelah ya karena bergadang itu kan kayak tadi saya bilang mengambil waktu istirahat kita ya yang seharusnya waktu istirahat kita itu mungkin ada 8 jam karena kita bergadang jadi 4 jam cuma waktu istirahat kita oh jelas kurang ya kan jadi lelah nih karena apa ya karena kita sendiri nih kenapa bergadang gitu paham ya selanjutnya nah disini sudah dijelaskan yang paling berbahaya dari bergadang ialah seseorang meninggalkan sholat subuh yang dimana itu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan ini merupakan dosa besar yang paling besar nah kan kayak tadi susah bilang kalau kita bergadang bergadang itu mengambil waktu tidur kita kan sudah susah jelaskan oleh karena itu kalau kita bergadang jelas ya tidur jam 4 azan subuh contohnya kalau antuna beda kota mungkin 2 jam setelah itu atau 3 jam setelah 2 jam lah ya 2 jam setelah itu tidur 2 jam jelas jelas kan ngantuk itu itu yang bisa menyebabkan kita tinggal sholat subuhnya atau ditunda sampai di akhir waktu nah ditunda sampai akhir waktu contohnya dia jadi sholatnya saat terbit saat menjelang terbit matahari nah menjelang terbit matahari itu adalah waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat ya kan nah jadi gimana tuh solusinya adalah tinggalkan bergadang udah titik ya titik tidak boleh ditambah-tambah tapi anak-anak kalau misalnya kita itu bergadang karena kita mau beribadah sama Allah contohnya bersikir atau dia sambil nunggu sholat malam terus dia baca Quran ngafal Quran gitu ya atau mendengarkan kajian ya malam-malam nih supaya gak ada yang ganggu gitu ya supaya lebih tenang nah itu diperbolehkan Allahuakbar tayyip insyaallah ini sudah termasuk dari bagian yang kita jelaskan tadi itu sampai halaman insyaallah minggu depan kita lanjutkan teladan para ulama dalam menjaga waktu nah kita lihat ulama-ulama terdahulu ya bagaimana mereka itu menghabiskan waktunya lalu menjaga waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat ya semoga Allah mudahkan kita untuk terus menjaga waktu kita dengan mengisi hal-hal yang lebih bermanfaat nah apabila memang ada pekerjaan atau ada ada hal yang mengharuskan kita itu bergadang maka tetap kita tidak boleh melalaikan kewajiban dan amal-amal yang lebih utama paham ya mungkin ngerjain tugas gitu dari usahnya gitu ya sampai bergadang gitu nah maka jangan sampai hal tersebut itu mengganggu kita dalam melaksanakan kewajiban yang lebih utama paham ya jadi walaupun bergadang dalam mengerjain tugas tapi tetap harus sholat subuh tepat waktu gitu harus tetap melaksanakan kewajiban yang lebih utama fahimton tayyib naktafi bihada asal Allah lakun at-tawfiq was-sadad wah jazakun nallahu khairan wabarak allahu fikun subhanak allahum bihamdik syadu allah ilaha ila anta staghfir kaw atub ilai jazakun nallahu khairan katab allahu lakun ajaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh